Intro Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku lagi nyoba bikin Barbie look atau Dolly look menggunakan produk-produk lokal Kalo misalnya temen-temen pengen tau gimana cara aku nge-create look yang kayak gini Kita langsung aja ke tutorialnya Untuk alisnya seperti biasa aku skip, jadi kita langsung aja ke eye makeupnya Disini aku bakal nge-aplikasiin eyeshadow Wardah yang seri G Yang coklat mediumnya aku aplikasiin di bagian transisi Terus aku tambahin coklat yang tuanya itu aku aplikasiin di tempat yang sama Tapi pake brush yang berbeda supaya warnanya lebih ketara atau lebih nyata Gitu Kali ini aku bakal bikin cut crease Karena kan kalo kelopak mata Barbie itu lebih kayak keliatan menonjol gitu Sedangkan aku matanya hudit Jadi untuk ngakalinnya aku bakal bikin cut crease Terus disini aku conceal bagian kelopak matanya Menggunakan pixie concealing base Untuk bikin kelopak mata palsu ala-ala gitu Setelah itu untuk bikin dia lebih pop up Aku bakal pake warna shimmer yang ada di eyeshadow Ines yang Venice ini Warna shimmer tersebut aku aplikasikan Tepat di bagian kelopak mata yang tadi aku conceal Lanjut ke eyelinernya disini aku bikin eyeliner yang agak sedikit wing liner Karena nanti aku bakalan nge-line juga si bagian lipatan kelopak mata bohongannya itu Supaya lebih keliatan ada lipatan kelopak matanya gitu Supaya lebih tegas lipatan kelopak matanya Nah awalnya aplikasiin dulu eyeliner kayak biasa Cuman di bagian ujung luarnya aku bikin agak sedikit wing Biar lebih keliatan almond gitu bentuknya Terus di bagian lipatan kelopak matanya Aku aplikasiin eyeliner pensil Untuk bikin silipatan kelopak matanya jauh lebih tegas Atau jauh lebih ketara Terus aku blend menggunakan eyeliner brush Lanjut ke bulu mata palsu disini aku pake bulu mata palsu dari The Flushes Ini cocok banget modelnya kayak dari pangkal dalam pendek Makin keluar dia makin panjang Jadi lebih keliatan berdimensi lagi mata aku Kemudian ke complexion makeupnya disini aku pake primer dari Pixi Yang Make It Glow Aku suka banget karena dia bikin kulit aku jauh lebih kincelong gitu Sebelum aku apply foundation Kemudian untuk foundationnya disini aku pake Emina Bare With Me Mineral Cushion Aku aplikasiin ke seluruh wajah Tapi menggunakan beauty sponge dari Real Techniques Karena untuk dapetin coverage yang tinggi Emang applynya harus pake sponge sih Terus untuk bagian-bagian yang belum ketutup Aku aplikasiin Pixi Concealing Base Karena ini terbaik banget coveragenya Jadi dark circle di bawah mataku Sama beberapa bekas cirawat Aku hide menggunakan Concealing Base Pixi Terus disini aku bakal pake blush on yang krim Ini aku pake dari Make Over Agak sedikit pink Terus aku blend menggunakan sponge tutorial techniques Kemudian selanjutnya aku bakal nge contour aja aku Apalagi bagian hidung itu mesti banget di contour Karena yang namanya Barbie itu gak ada yang pesek ya kan Jadi disini aku contour hidung aku Sama beberapa bagian yang pengen aku samarin Kayak bagian pipi yang tembem Aku contour juga biar gak terlalu keliatan tembem Biar keliatan ada contournya gitu Sama bagian dagu biar sedikit keliatan lebih lancip Terus aku blend menggunakan beauty sponge yang sama Mineral Botanica contour stick ini enak banget sih di blendnya Karena teksturnya super creamy banget Jadi gak terlalu butuh effort buat ngeblendnya Setelah itu aku bakalan nge set seluruh produk cream Atau liquid tadi Menggunakan loose powder dari Pixi Ini Pixi Beauty Benefits loose powder Ini aku suka juga Warnanya kekuningan Diset pake ini Si yellow complexionnya semakin flawless sih Aku apply dikit-dikit aja Terus aku ratain ke seluruh wajah Oke next Kemudian setelah aku ngeaplikasikan loose powder ke seluruh wajah Aku bakalan lanjutin eye makeupnya Disini aku bakal aplikasikan eyeliner warna putih Ini dari Wardah Untuk aku aplikasikan di bagian waterline mata bawah Terus aku aplikasikan bulu mata palsu bagian bawah Aku potong-potong terlebih dahulu Terus aku tempel per bagian Supaya gak terlihat fake Dan aku suka banget sama hasilnya Ini bulu mata palsunya dari Eye Glow Lashes Selanjutnya aku aplikasikan Mineral Botanica Studio Series Yang finishing powder Aku aplikasikan ke seluruh wajah Supaya wajahku lebih keliatan glowing Mengkilat Terus tadi contour creamnya juga aku set Ini menggunakan Eyeshadownya Wardah yang seri G Yang warnanya coklat medium Lumayan sih menurut aku Untuk nge-contour muka Karena tadi udah pake yang cream kan Jadi sekarang aku tinggal nge-set aja dikit Pake yang powder Oke Oke next setelah itu aku bakal aplikasikan blush on Untuk blush on nya nanti aku bakal pake dari BLP Ini warna pinknya menurut aku cukup Barbie Kemudian di bagian hidungnya aku bakal aplikasikan highlighter Aku gak bakal nge-highlight dimana-mana Karena kayaknya Barbie gak terlalu glowing Jadi aku cuman bakal nge-gesin tulang hidung Biar keliat lebih mancung aja Terus aku bakal aplikasikan lipstick ini Dari Maybelline The Powder Matte Ini warna pinknya Barbie Abyss Nanti nanti nama share nya bakal aku tari description box Oke itu tadi makeup tutorial yang bisa aku share ke temen-temen semua Aku tau sih ini hasilnya jauh banget dari yang namanya Barbie Tapi udah emang udah takdir dari sananya gak kayak Barbie Cuman aku berusaha bikin look yang kira-kira mendekati Barbie look atau dolly look Semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi temen-temen semua Segitu dulu aja dari aku Thank you so much for watching Keep spreading love every time and everywhere Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh